Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bapak Jumpa lagi dengan saya disini Di channel youtube Citra Dita Official Ibu dan Bapak Pada video kali ini Saya akan mencoba Mengajak Ibu dan Bapak Berkeliling menuju Microsoft Education Center Atau Yang disebut dengan Microsoft Education Community Bagaimana Cara kita bisa mengakses Microsoft Education Community Atau MHC ini Langkah yang pertama seperti biasa Ibu dan Bapak sudah berada pada Laptop atau PC Atau smartphone yang berkuota Langsung saja Masuk ke browser Ibu dan Bapak Disini saya menggunakan Google Chrome Lalu Ibu dan Bapak ketikan Education Education.Microsoft.com Diklik Ibu dan Bapak Education.Microsoft.com Sekali lagi Education.Microsoft.com Nah Ibu dan Bapak kita sudah muncul di halaman muka dari Microsoft Education Center Di sini kita bisa melihat ada banyak kursus-kursus yang bisa diikuti oleh Ibu dan Bapak Nah secara keseluruhan secara garis besar kita bisa lihat di sini Di sini ada training atau pelatihan Terbagi ke dalam tiga bentuk Ada yang kursus atau kursus ada learning path Di mana ini membutuhkan pendalaman atau materi pendalaman Ada juga yang webinar atau online event Nah kemudian di sini Ibu dan Bapak bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang program-program yang sudah disiapkan Microsoft untuk kita terutama untuk para pendidik Ini sesuai dengan kebutuhan Ibu dan Bapak Ibu dan Bapak bisa memulai kursus secara mandiri ya Apalagi kalau Ibu dan Bapak sudah memiliki akun di Microsoft Office 365 ini Ya kalau Ibu dan Bapak peserta pelatihan Microsoft Office 365 tentunya sudah mendapatkan akun at guruinnovatif.com Nah kalau Ibu dan Bapak sudah mendapatkan akun Kemudian Ibu dan Bapak ingin belajar lebih dalam Dan masuk ke dalam Microsoft Educator Center ini Jangan lupa Ibu dan Bapak untuk sign in Kenapa? Supaya segala aktivitas Ibu dan Bapak yang dilakukan di Microsoft Educator Center ini Terekam di akun Ibu dan Bapak Di mana kita bisa memulai sign in Ibu dan Bapak bisa lihat di pojok kanan atas Di sini ada kata sign in Ibu dan Bapak bisa klik Di sini sudah ada akun kita Berarti tinggal di klik saja Jika Ibu dan Bapak memiliki akun lain berarti boleh mencoba yang mana Karena kita sedang di pelatihan Microsoft Office 365 ini Khusus untuk guru berarti Pasti belakangnya at guruinnovatif.com Diklik saja Ibu dan Bapak Selanjutnya Nah ini kita sudah masuk ke dalam akun kita di Microsoft Educator Center Cirinya apa? Cirinya di sini sudah ada foto kita Profil kita Kita bisa klik Ibu dan Bapak Di sini ada My Profil Ada redeem Assignment Code Dan ada sign out kalau Ibu dan Bapak mau keluar Kita lihat Ibu dan Bapak ada apakah di My Profil Nah di My Profil ini ternyata adalah Rangkuman atau rekapan dari kursus-kursus yang pernah Ibu dan Bapak ikuti di Microsoft Educator Center Nah ini Nah nanti Jadi Ibu dan Bapak kalau mengikuti salah satu kursus yang ada di Microsoft Educator Center ini Kalau sudah komplit atau sudah mengikuti tesnya Ini nanti Ibu dan Bapak akan mendapatkan lencana-lencana seperti ini Nah di sini saya berarti baru mendapatkan ini Yang lain-lain bisa ditambah Nah Ibu dan Bapak peserta pelatihan Microsoft Office 365 Ada beberapa pelatihan atau kursus yang wajib Ibu dan Bapak ikuti di Microsoft Educator Center ini Yaitu ada Office 365 Jadi Ibu dan Bapak nanti akan diberikan link untuk mengerjakan Office 365 Learning Path-nya Office 365 Dan literasi digital Kita lihat ya Ibu dan Bapak Klik Training Klik Learning Path Apakah ada? Nah di sini nanti Ibu dan Bapak akan diberikan link untuk mengerjakan Yang ini Nanti dikerjakan Nah setelah Ibu dan Bapak mengerjakan Sebelum Ibu dan Bapak mengerjakan Jangan lupa untuk menuliskan dulu redeem code-nya Nah ini di sini Ibu dan Bapak Sehingga di klik Masukkan redeem code yang diberikan oleh trainer Ibu dan Bapak Setelah diketikan Klik redeem Baru Ibu dan Bapak bisa memulai Agar terekam Seperti itu Oke sekali lagi Ibu dan Bapak Masuk ke Microsoft Educator Center Klik Klik redeem Masukkan Klik redeem Ini sebagai Apa ya? Kode bahwa Ibu dan Bapak Yang sedang melakukan Pelatihan Sudah mengerjakan Kewajibannya Di Microsoft Educator Center Dengan mengikuti pelatihan Nah nanti Ibu dan Bapak juga akan Selain mendapatkan Ini apa namanya Rencana-rencana Ibu dan Bapak Bisa melihat Transkrip Nih redeem code juga ada di sini Bisa langsung dimasukkan Seperti ini Ya Nah contohnya ini Transkrip nilai Ya Transkrip nilai yang sudah diikuti Nah nanti ini ada Transkripnya Di sini ada durasi Pengerjaannya Ada deskripsinya Seperti itu Ibu dan Bapak Nah sebaiknya Ibu dan Bapak Mengerjakan dengan Lengkap Agar Rencananya Bisa didapat Seperti itu Ini bisa diunduh Atau Tetap saja di Profil kita Itu juga tidak apa-apa Kalau Ibu dan Bapak mau unduh Bisa diunduh Yang tadi ya Ibu dan Bapak Kalau dirasakan sudah selesai Mengerjakan Di Microsoft Educator Center Jangan lupa untuk sign out Klik sign out Nah ini kembali lagi Ke halaman muka Itu saja Ibu dan Bapak Tentang Microsoft Educator Center Ibu dan Bapak bisa Explore lebih dalam lagi Tentang Microsoft Educator Center Sendiri Ya Ibu dan Bapak Secara mandiri Terima kasih sudah menyaksikan video saya Sampai dengan akhir Jangan lupa klik like Jika itin bermanfaat Share jika ada teman yang membutuhkan Dan subscribe Bagi yang belum Men-subscribe Agar Channel ini bisa berkembang Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton